Intro Baik, ketemu lagi di video pembelajaran matematika online SMoverter Bagaimana mencari jarak antara titik ke bidang Dan ini adalah video terakhir dari modul pertama kita Dimensi 3 di kelas 12 Jarak antara titik ke bidang Nah, pada bagian kali ini saya akan membahas lumayan banyak contoh-contoh Bagaimana mencari jarak antara titik ke bidang Ini adalah video lanjutan Kalau video pertama jarak antara 2 titik Jarak antara titik ke garis Sekarang ini materi terakhir di bab ini Di modulnya juga Di babnya memang saya cuman membahas antara Jarak antara titik ke bidang Perhatikan baik-baik Seperti biasa, siapkan penggarisnya Catat yang rapi di bukunya Anda harus membiasakan diri menggantar Oke, kita belajar sama-sama Jarak antara titik ke bidang Baik, pada video kali ini Kita akan membahas materi selanjutnya Yaitu jarak titik ke bidang Nah, di sini ada sebuah contoh Jadi ada sebuah titik P gitu Dan bidang alpha Nah, bidang alpha Jarak titik P ke bidang alpha Jarak titik P ke bidang alpha Adalah PQ PQ, tegak lurus ya Dengan PQ ini harus tegak lurus Dengan bidang alpha Nah, cara paling gampangnya sebenarnya adalah Bidang alpha ini Bidang alpha yang ini Itu kita harus cari sebuah garis yang mewakilinya Sehingga nanti kita akan menemukan Misalnya ini garis G Nah, jadi kita akan tinggal mencari titik ke garis G Itu salah satu metode cara Mencari jarak titik ke bidang Jadi kadang-kadang bidangnya Harus kita cari sebuah garis yang mewakili bidangnya Jadi carilah sebuah garis yang mewakili bidang alpha Jadi garisnya tentu saja pada bidang ya Jadi sebuah garis yang bisa mewakili bidangnya Nanti kita cari titik ke garis tersebut Oke Baik, kita masuk ke contoh pertama ya Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm Nanti kita harus gambar dulu kubus Oke, kita gambar kubus Seperti biasa Kita akan menggambar kubus Ya, bikin bidang depannya dulu Kita akan gambar kubus Kita akan gambar kubus Terus kita beri nama ya ABCDEFGH ABCDEFGH Dengan panjang rusuk 6 cm Oke, ini kubusnya Nah, gambarnya seperti ini Tentukan jarak B ke bidang DCGH B ke DCGH DCGH itu yang ini ya Yang belakang B ke DCGH Nah, ini Nah, ini Otomatis jaraknya yang tegak lurus jelas Adalah BC Oke, ini 6 ya Nama K Jawab ya Yang A B jarak titik B jarak titik Kalau ini masih gampang Yang A ke DCGH DCGH adalah BC Berapa itu? 6 cm Sekarang yang B Tentukan jarak antara titik A ke BDHF BDHFnya kita gambar dulu BDHF Itu yang ini ternyata Oke Berarti otomatis Dia guna ruang ya Saya arsir Berdiri Oke Nah Jarak antara titik A ke BDHF Nah, karena Ini kita harus mencari Sebuah garis yang bisa mewakili BDHF Kalau tadi yang mewakili DCGH itu bisa garis DC ya Nah, kalau yang mewakili BDHF ini apa? Mungkin ini kelihatan sekali Jadi kalau kita tarik dari A Dia kan tegak lurusnya ke sini Dia pasti tegak lurus di sini Kenapa? Karena dia siku-siku Persegi bawahnya Jadi yang bisa mewakilnya itu sebenarnya bidang Garis DB Jadi, kalau pada bagian B ya Nanti kita akan tulis bahwa Garis DB Itu mewakili bidang Nah, yang agak sutanya adalah Mencari garis yang mewakilnya ini Bidang BDHF Jadi, dia harus tegak lurus nanti Nah, kalau saya gambar Oke Dia kan persegi gitu Kenapa dia bisa mewakili? Karena Kalau bidangnya kita turunkan Itu akan mengarah ke satu garis itu ya Oke Ini saya gambar A Ini oke, saya naikkan Jadi, A Di sini B Di sini C Di sini D Nah, bidang yang tadinya BDHF Sekarang diwakili oleh garis BD Jadi, garis BD Nah, karena dia persegi Otomatis tegak lurusnya Pasti Ini Separoh diagonal Alas Nah, maka Jawabannya adalah Jarak A Ke BDHF A ke BDHF Itu adalah Kalau ini saya kasih O AO Setengah AC ya AC diagonal sisi Berarti setengah dari 6 Akar 2 Jawabannya adalah 3 akar 2 cm Oke Masih mudah Masih bisa saya pikir Tidak terlalu Sulit ya Tidak terlalu sulit Untuk contoh nomor 1 Baik, sekarang kita menuju Ke soal nomor 2 ya Diberikan limas T.A.B.C.D. Saya harus gambar limas dulu nih Nomor limas saya biasanya kayak gini Oke Alasnya dulu Limas Naikkan sedikit Bagi kelihatan Oke Kita beri tingginya Kita beri nama dulu T A B C Titik O Diberikan limas T.A.B.C.D. Di sini Oh ya Oke ini T.O Saya kasih tebal Oke ini T.O Pertanyaannya A.B.E. Diberikan limas T.A.B.C.D. Beraturan Kalau beraturan Berarti Bawahnya persegi T.A.T.B.T.D.C. Sama panjang ya Berarti 6 6 Oke Terus T.A.Nya 3 akar 6 ya Semuanya 3 akar 6 berarti T.A.T.B.T.G.D. Karena dia beraturan T.O.Nya 6 Oke Yang jadi pertanyaan adalah Tentukan jarak titik O Ke bidang T.B.C T.B.C. itu berarti bidang yang ini Saya kasih tebal sedikit Bidang pinggir ya Nah Ini saya arsir Oke Nah berarti kita harus mencari Sebuah garis yang bisa Mewakili bidang T.B.C. Supaya garis O Nanti bisa Tegak lurus ke bidangnya Kalau kesini Kalau kesini Sini Apakah tegak lurus? Tidak Ya dia tidak tegak lurus Jadi Saya kasih nama P Ada disini Nah Garis yang mewakili bidang T B.C. itu adalah Garis T.B.C. Jadi kita harus mencari Jarak O Ke T.B.C. sebenarnya Berarti itu adalah Tegak lurus Di sini Harus tegak lurusnya Di T.B. Oke Nah kita harus cari T.B. Ini Oke Berarti kan saya punya Segitiga sama kaki itu ya Punya segitiga sama kaki Oke Oke Segitiga sama kaki T B C T.B.B. Oke kita harus cari T.B. dulu ya Di sini Tiga akar enam Oke Di sini Tiga akar enam Ininya enam Berarti Sini tiga Sini tiga ya Nah pakai pitagoras Kita bisa mencari Berapa panjang T.B. Oke kita cari ya T.B. sama dengan Akar dari Tiga akar enam kuadrat Dikurang tiga kuadrat Berapa itu Sembilan kali enam Lima puluh empat Dikurang sembilan Jawabannya adalah Empat puluh lima Berarti Sama dengan akar dari Sembilan kali lima Itu adalah Tiga akar Lima Ini baru T.B. T.B. Nah Untuk mencari Di sini R deh O.R ya Berarti kan kita cari O.R nih Cari O.R saya gambar lagi Berarti ada segitiga Siku-siku T.O.P Gitu ya Sini ya Keliatan ya Oke Jadi satu soal lumayan Panjang ya T O P Oke T.B. ada Tiga akar lima tadi ya T.B nya Oke Tiga akar lima T.O nya Enam Dari soal O.P O.P berarti separoh dari A.B. Separoh dari A.B. Oke A.B. O.P separohnya Tiga Nah yang kita cari adalah Jarak O.K.T.P Berarti O.R Ini tegak lurus Di sini Nah biasanya kita akan pakai Rumus Luas segitiga Oke Jadi luas segitiga Sama dengan Luas segitiga ya Gitu Setengah Kali T.O.P Kali O.P Sama dengan Setengah Kali T.P Dikali O.R Setengahnya habis 6 T.O nya Kali 3 Di sini T.P nya Tiga akar lima Dikali O.R Sehingga kalau kita mau cari O.R Adalah 6 Dikali 3 Per Tiga akar lima Coret Dikali akar lima Per akar lima Jawabannya O.R nya adalah 6 Per lima Akar lima Centi Nah jadi Berapa jarak Titik O ke T.B.C Jawabannya adalah 6 Per lima Akar lima Centi Oke ini untuk Nomor Dua ya Soal nomor Dua Baik sekarang kita ke Contoh nomor 3 ya Jadi diketahui Kubus A.B.C.D.F.G.H Dengan panjang rusuk Sembilan Tentukan jarak F ke bidang B.E.G Titik F ke bidang B.E.G Nah sama seperti Biasa kita harus Gambar dulu ya Gambar dulu Kubusnya Turun diketah Oke Kita gambar Kubus Kita gambar dulu Kubusnya Ini cara gambar Kubus ya Sudah sering ya Oke Jadi Ingat Kalau kalian udah nyata Harusnya Gambar Kubus Sudah lancar ya Nah setelah itu Kita beri nama Seperti biasa A A A C D E F G H Oke Panjang rusuk ke 9 Tentukan jarak F ke B E G B E G Itu bidang yang ini Oke Kita tarik dulu Bidangnya Nah ini F Kesini Sama seperti biasa Kita harus bisa mencari Satu garis Yang mewakili bidang MPEG ya Jadi kalau saya tarik Titik bantu Ini sebenarnya kesini Ini sebenarnya ada cara pendeknya Jadi kalau kita mau nyari F ke B Itu sebenarnya dia tembus disini Dia akan tembus disini Saya tarik garis bantu ya Sep Gitu Nah dia akan tembus Kesana Nanti saya akan jelaskan cara Cara pendeknya ada cara Ngerjakan soal seperti ini Kadang-kadang Caranya sama ya Dia mau ditanyakan F ke B E G Atau D ke B E G pun Caranya sama Nah ada cara pendeknya Ya Kalau situasinya seperti ini Kalau situasinya seperti ini Nah tapi kalau cara sebenarnya Berarti saya harus membuat Ini garis B Ini apa Saya kasih nama O lah ya B O ya Nah Garis B O ini Yang akan mewakili Garis B O ini Yang akan Mewakili Ini Mewakili Bidang B E G Jadi saya punya Segitiga ini Berarti Set Sini siku-siku Ini kesini Disini F Disini O Disini B Nah jadi bidang E B G Itu diwakili oleh Garis B O ini Berarti kita harus nyari Jarak titik F Ke B O G ini Yang tegak lurus Ini Tegak lurus Ini Nah Kita beri nama R P P disini P boleh P F Berarti kita harus cari Panjang P F Oke Panjang lurus Ke 9 Berarti B F nya 9 Oh F nya separoh Dari diagonal Sisi Berarti 9 per 2 Akar 2 Oke Berarti kita bisa cari B O dong Bisa Bisa Pakai Pitagoras Aduh Pakai Perper lagi Oke 9 per 2 Akar 2 Kuadrat Ditambah 9 kuadrat Karena yang ditanya Sisi miring Oke Berapa ini Akar dari 81 81 per 4 Dikali 2 81 per 2 Ditambah 81 Oke Begitu Berapa itu Kalau saya jadiin Per 2 81 Ditambah 2 Kali 81 Gini ya Kira-kira ya Oke Saya boleh tulis Begini dong 3 Kali 81 Per 2 Gini ya 81 nya Jadi ada 3 biji Nah yang dapat Diakarkan ya 81 9 ya 9 Saya akan tulis Akar 3 Per akar 2 Terpisah Kita kali akar 2 Per akar 2 Jadi 9 Akar 6 Per 2 Ini BO nya Yang kita cari P F P F P F Pakai apa Luas segitiga P O nya P O nya P O nya 9 per 2 Akar 6 P F Oke Yang kita tanya kan P F ya P F Berarti 9 per 2 Akar 2 Dikali 9 Per 9 per 2 Akar 6 Oke Oke Sama-sama 9 per 2 Tembak aja Abisnya kan Akar 2 Tinggal akar 3 Kita kali Akar 3 Per akar 3 Maka Ketemuan P F nya Adalah 9 Akar 3 Per 3 Kita bisa sederhanakan Jadi 3 akar Nah P F inilah Yang menyatakan Jarak F Ke Bidang B E G Oke Ini soal nomor 3 ya Baik Berikutnya soal nomor 4 Jadi ketahui Balok Abisnya di F G Oke Kalau tadi Persegi sekarang Balok ya Kalau gambar balok Ya normalnya Agak memanjang aja Daripada kubus Gitu kan Oke Saya coba gambarnya Mudah jelas Oke 3 setengah Agak kesini sedikit Oke Ini sketch saya Jadi Kalau digambar benar Lumayan panjang AB nya 8 Jadi saya pakai sketch Oke Secara teori Gambarnya sama ya Kayak gambar kubus Oke Tarik ya Selain ini sama Kita beri nama dulu kan Kita beri nama A B C D E F G Nah kadang-kadang Sebenarnya kita harus sketch Duluan Supaya gambarnya gak aneh ya AB nya 8 Gitu kan BC nya 6 AE nya Tingginya 5 Oke Saya garis Tentukan jarak B Ke ACE A ACE Oke yang ditanya ACE B ke ACE Oke B ke ACE Kalau ditanya bidangnya ACE Sebenarnya sama aja Kalau ditanya bidangnya ACE GE Sama ya Gak ada masalah dia Jadi kalau ini sebenarnya ditanya ini pun Akan sama Nah bidang ACE nya akan diwakili oleh garis mana Supaya dia tegak lurus dengan B Terus harusnya diwakili oleh garis AC Oke Nah Jadi dia jangan ke tengah Supaya tegak lurus Tapi tidak kesini juga ya Salah ya Dia harus tegak lurus Jadi ke arah sini Nah Harus begitu dia Tidak boleh jadi BD Separuh BD tidak akan tegak lurus Kenapa? Karena bidang ACE nya akan diwakili oleh garis ACE Berarti Kalau saya gambar bawahnya Saya gambar bidang alasnya Sorry Kita gambar bidang alasnya Coba ya Kita gambar bidang alasnya Alasnya itu berarti ABCD ya ABCD Nah ACE kan diwakili oleh garis ACE Berarti kita sekarang tinggal mencari Jarak B ke garis ACE Dan itu adalah ini Ya Ingat jangan sekali-sekali pakai yang ini ya Salah ya Salah ini Jangan dipakai Harus yang Ini Kita beri nama B apa B BP Boleh Berarti kita akan cari panjang BP ya Jangan ke O sini Jangan BO ya Tidak lurus Dia harus BP Seperti yang Nah sebelum itu berarti kita harus cari panjangnya dulu Ini 8 Oke Ini 6 Ini 6 BC 6 ya Berarti kita cari ACE ya Oh gampang sama ACE ini Bukar dari 8 kuadrat tambah 6 kuadrat 64 tambah 36 Akar 100 Itu 10 ya Nah saya dapat ACE 10 ternyata 10 Oke Nah bagaimana cari PP Ya pakai luas segitiga gitu lagi Selalu Itu itu aja yang digunain Luas segitiga ya Agak ke bawah dikit tuh Oke Luas segitiga Sama dengan luas segitiga Oke Setengah kali AB Kali BC Sama dengan setengah kali ACE Kali PB Selalu begini ya Setengahnya habis AB nya berapa 8 BC nya 6 AC nya 10 PB Wah ini lebih gampang ya PB nya 48 per 10 4,8 cm Oke Jadi kesulitannya tetap saja Kita harus bisa mencari Sebuah garis yang mewakili bidangnya Sebuah garis yang mewakili Bidang Oke Ini contoh nomor 4 Sekarang kita ke contoh nomor 5 ya Contoh nomor 5 Diketahui 5 segitiga beraturan Kalau dia beraturan Berarti nanti Terusuk miringnya itu sama Kemudian Segitiganya pasti sama sisi ya AB nya 6 TA nya sisi Saya harus gambar dulu Nah gambar segitiga 5 segitiga Berarti kan bawahnya segitiga ya Bawahnya segitiga Saya agak miringkan sedikit ya Miringkan sedikit Dan ini sama sisi Karena dia beraturan Oke Karena dia beraturan Dia sama sisi Harusnya sama sisi Ini garis bantu dulu nih Saya garis bantu dulu Harusnya begini sih Harusnya Tinggi Oke Dan jelas ya Nah Ini T Ini A Ini B Ini C Ini tinggi ya Garis tinggi Oh deh TO Oke Yang ditanyakan adalah Jarak titik T Ke bidang ABCDO Ke TO Oke Kita masukin dulu Ini 6 Ini 6 Ini 6 TA nya 8 Nah Kita pakai segitiga mana nih Berarti jarak T ke ABCDO ya TO ya Paling gampang Ini kan Ini kesini Tuh Nah yang jadi masalah adalah Ini Ini 8 Oke Berarti kita harus cari AO dong Nah yang menarik lagi Dari segitiga sama sisi ya Karena dia sama sisi tuh ya Kalau saya gambar sama sisi tuh gimana sih 4 Seberapa tingginya ya Tarik Garis bayang-bayang dulu ya Supaya 4 Oke Segini ya Tuh Nah Kalau saya gambar Misalkan disini A nya A nya saya bikin sini ya Disini B Disini C Nah Ini kan ada A Kesini nih Saya beri nama apa ini ya P P boleh deh Ini 6 ya 6 cm Sini P Oke Nah Ini kan 6 semua Nah yang perlu kalian ketahui adalah Kalau dia segitiga sama sisi Maka garis tinggi Maupun garis baginya Itu akan berpotongan di satu titik ya Bukan berpotongan di satu titik Nah jadi Garis beratnya Garis tinggi Oke Garis tinggi Kalau segitiga sama sisi ya Segitiga sama sisi ya Garis tingginya Akan sama dengan Garis beratnya Akan sama dengan garis Baginya Akan sama dengan Garis tinggi Garis berat Garis bagi Satu lagi Garis Garis bagi itu membagi dua Garis berat Ini sama sama Ini garis tinggi Tegak lurus Garis sumbu Garis sumbu Garis sumbunya pun sama Jadi empat garis yang biasanya Ada di segitiga ini Akan menjadi satu garis Di segitiga sama sisi Lalu yang menarik lagi Perbandingannya Dia pasti jatuh Di satu banding dua Pasti Titiknya itu Pasti Kalau disini Dinamakan O Maka A O Banding O P Itu pasti Satu banding dua Kalau A P nya Kita anggap tiga Nah ini yang harus Kalian ketahui Mengenai segitiga Sama sisi Jadi T O nya Pasti jatuhnya disitu Maka kita bisa cari A O menggunakan itu Jadi A O dapat A T nya 8 Pakai T O nya Pakai Pakai Kita goras aja Nah sekarang kita cari A P dulu Berarti ini tiga Disini tiga ya Kita harus cari A P A P pakai Kita goras di bawah sini A P Akar dari 6 kuadrat Dikurang 3 kuadrat ya 36 Dikurang 9 Berapa 27 ya 9 kali 3 3 akar 3 Oke Saya dapat A P Nah saya kan mau A O 2 banding 1 A O nya ya berarti 2 per 3 Dikali 3 akar 3 Gini aja Tuh 2 akar 3 Ini dapat A O nya 2 akar 3 Ketemu A O nya Oke Sekarang Tinggal pakai pita goraskan Kita pakai ini Tuh Dapat tuh T O nanti Ya kan kita carinya T O Saya balik ke kiri ya T O sama dengan akar dari 8 kuadrat Dikurang 2 akar 3 Kuadrat Berarti 64 Dikurang Berapa itu 4 kali 3 12 ya 52 4 kali 13 ya 2 akar 2 akar 13 cm 2 akar 13 cm Nah itulah tingginya T O nya Ini yang dicari di nomor 5 Oke Mudah-mudahan paham ya Baik sekarang kita ke nomor 6 ya Diketahui kubus ABCDFGH Dengan panjang rusuk 7 Tentukan jarak B ke bidang ACH Ini saya agak lambat Karena ini lumayan susah Soal ini Terus terang Jadi Ini banyak sekali orang salah ngerjain Hati-hati ya Jadi cara ngerjakannya itu Sama Kita gambar dulu Oke gambarnya bisa cepetan dikit ya Oke Dulu ada materi menggambar dimensi 3 ya Sekarang materinya udah gak ada Ada bidang frontal Ada bidang ortogonal Ada sudut Telepasi Oke Oke Saya beri nama A B C D FGH Oke Saya belum ngasih nama Selain ABCDFGH Ternyata tadi ABCDFGH Banyak sekali yang bisa ditanyakan Panjang rusuk 7 Tentukan jarak B ke ACH ACH Oke perhatikan ini aja Saya arsir Arsir tipis-tipis ACH Oke Nah Biasanya kan yang ditanya ini F ke D gitu kan ya Yang kayak tadi itu F ke D Nah sekarang ini di B Dan jangan bilang Kalau ini nanti Kesini Pak Gak sama dia Kalau dia bidangnya ACGE Oke dia pakai AC Tapi kalau di ACH Maka garis yang mewakilinya adalah AH Garis yang mewakili bidang ACHnya adalah AH Oke Nah pertanyaannya adalah Mana jarak B ke AH Supaya tegak lurus Nah Kalau bicara soal garis Maka dia boleh diperpanjang ya Saya akan perpanjang garis Seperti situ Berarti dia harus cari yang Disini tegak lurus Tegak lurus ya disitu Nah Bukan kesana Bukan kesana Tapi Kak Perpanjangan Di O ya Saya kasih nama O AO Sorry Bukan HA AH tapi HO Nah Kita akan cari perpanjangan HO Kayak mana ngeliatnya Supaya kelihatan ya Oke saya bantu Berarti saya punya bidang ini dong ya Padahal ya Ini bidang Bidang apa ini DBFH Saya punya bidang DBF Saya akan gambar bidang DBFH disini Supaya lebih kelihatan ya Ini bentuknya Segi panjang ya DBFH Bidang 2.0 kubus Oke Sini D Sini B Sini F Sini H ya Nah kemudian dia di tengah-tengah sini kan Ya Saya gak ukur dong 5 2 Seteng 5 8 2 2 Hampir 3 lah ya Ini tengahnya Oke Sep Perpanjang gitu kan Diperpanjang Terus dia Tegak lurus Begini Tuh kelihatan Ini O nya Nah Jadi Garisnya ini Garis HO Ini yang mewakili Bidang ACH Garis HO ini mewakili bidangan Nah Garis B harus Tegak lurus dengan garis HO Berarti HO nya harus saya perpanjang Taruh P disini Berarti kita cari BP Nah karena dia siku-siku Ini juga siku-siku Otomatis Nah Ini 2 segitiga yang sebangun Tidak konkuren tapi sebangun Lihat 90-90 bertolak belakang Otomatis ini akan sama-sama ini Karena jumlahnya 180 Berarti saya dapat simpulkan Bahwa Segitiga DOH Ini Sebangun Segitiga OPB Oke Kalau sebangun Ya pasti kita pakai perbandingan Nah tapi sebelumnya Kita cek dulu Yang kita ketahui Apa kan HD nya 7 ya Oke Terus DO nya berapa Do nya 7 akar 2 dong 7 akar 2 panjang ini Oh berarti 7 per 2 akar 2 Oke Disini juga sama ya Karena ini di tengah ya 7 per 2 akar 2 Oke Berarti kan kita cari PB nih Oh udah ketemu ya Jadi Ini Banding ini Oh miring Oh saya harus cari HO Saya harus cari Panjang HO dulu Hah Ya Karena Dia harus Tegaknya kan 7 nih ya Ini 7 Nanti ini akan sama dengan ini Ini miring nih Yang bisa dicari Ini Akan sama dengan ini dia Ini perbandingannya Tuh Jadi ini sama ini Ini sama ini Tapi saya harus cari HO Karena HO nya belum dapat ternyata Oke Kita cari HO nya dulu Pakai Pitagoras biasa ya Di akarkan Berapa itu 49 7 kuadrat Ditambah gini deh 7 per 2 akar 2 kuadrat Gitu kan ya 49 Ditambah 49 per 2 ya 49 per 4 kali doang 49 per 2 Ini kejadiannya kayak tadi lagi Ini ya Sebenarnya tinggal dikali 2 per 2 ini Oke Jadinya 49 Kali 3 per 2 Gitu kan HO nya cepatnya gitu Tuh Jadinya HO nya adalah 7 Akar 3 per akar 2 Kita kali akar 2 per akar 2 Jadinya 7 per 2 akar 6 Ini HO Nah sekarang kita pakai perbandingannya Saya akan pakai perbandingannya Perbandingannya berarti kan Yang tinggi dengan tinggi ya Oke PB nya disini deh PB Per HD Ini sama-sama tinggi Terus Karena saya pakai kecil duluan Dia harus pakai kecil BO Per HO Tuh Jadi saya masukin PB nya tetap PB HD nya berapa HD nya HD nya 7 Oke Sama dengan BO nya 7 per 2 Akar 2 Per HO nya HO nya 7 per 2 Akar 6 Coret ya Coret ya Coret 1 Akar 3 Kali Silang ya Akar 3 PB Sama dengan 7 dong Oke Berarti PB nya sama dengan Gampang ini mah sudah PB sama dengan 7 per akar 3 Kita kali akar 3 per akar 3 7 per 3 akar 3 cm Oke Bagian ini memang Rada rumit ya Tapi yang mau bagaimana Ya Hati-hati Banyak sekali orang Mengatakan bahwa jarak B ke ACH itu adalah BO Bukan BO ya Sekali lagi Tapi ini Saya beri nama P BP Harus ke arah bawahnya Oke Ini soal nomor 6 Diketahui kubus ABCD FGH Dengan panjang rusuk A Nah kali ini Saya menggunakan Panjang rusuknya A Tidak huruf ya Tapi dalam Tidak angka Sorry Tapi huruf A saja Sama Kita gambar dulu Saya gambarnya di sebelah kiri aja Supaya bawahnya agak Karena bawahnya agaknya Kepotong Oke Saya harus gambar dulu ya Selalu menggambar dulu Anda gak tau gambarnya Anda gak tau bendanya Gambar dulu Supaya tau bendanya apa Gambar Niat saya gambar ya Anda juga harus gambar Kalau Anda gak Anda gak akan bisa Karena salah satu kesulitan Dari dimensi 3 ini adalah Mengetahui bendanya itu Dimana Dan apa itu Mewakili apa-apa itu Susah Itu yang Perlu banyak latihan Oke Kalau disini A Disini B Disini C Disini D Disini E Disini F Disini G Disini H ABCDFG Selalu ABCDFG Belum pakai yang lainnya Rusuknya A Oke rusuknya A ya P tengah-tengah AB Ini Q tengah-tengah C Oke P Q Oke R R perpotongan EG Dan F R Terus Tentukan jarak R Ke bidang EPQ H EP 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 Q Oke Ternyata yang ini H Tuh Gambar awalnya kayak gini Diarsir dulu Diarsir dulu Biar kelihatan Oke Jarak R ke situ Nah otomatis kan kita Sekali lagi Harus bisa menentukan Bidang EPQH ini Diwakili oleh Garis apa Nah Karena dia di tengah-tengah Ya dia harus ke tengah sini juga Karena dia di tengah ya Nah Ini nih garis yang akan Mewakili Supaya kita bisa nyari R ini ke sini Tuh Tuh Nanti R ya Tegak lurus Ini lah ya kan Kalau udah kelihatan Begini Magik gampang Tuh Nah kita harus Kasih nama Disini S Disini O ya O Nah berarti Bidang EPQH Itu akan diwakili Oleh garis SO Oke Kita kasih nama Apa ini T RT Wah biar hukum tetangga Yang kita cari RT Oke Nah seperti biasa Kita harus masukin angkanya Disini A Oke Disini setengah A ya Berarti saya bisa cari EP dong Bisa dong cari EP Bisa langsung ya EP itu sama dengan SO Dia karena sejajar ya EP sama dengan SO Sama dengan akar dari A kuadrat Ditambah Setengah A kuadrat Sama ini kejadiannya ya 2A kuadrat per 2 Per 4 kali ini ya Sorry 4A kuadrat per 4 ya Supaya langsung Ini A kuadrat per 4 Jadinya 5 ya 5A kuadrat per 4 Nah ini yang bisa dipakturkan 2 nih Jadi A per 2 Kalau ini langsung ya Akar 5 A per 2 akar 5 Karena 4 bisa diakarkan A per 2 akar 5 Nah itu baru SO EP Ini EP ya Sama dengan SO juga Karena dia sejajar dengan EP Oke Berikutnya SR Setengah A ya Karena ini Ini kan separohnya ini Atau sebingung Tuh Separohnya Setengah A PO nya udah ada Oke Kalau gini mah gampang Mau disini langsung Atau saya gambar ulang deh Saya gambar ulang deh S Supaya gak bingung Oke nanti bingung Gambarnya terlalu ribet S Sini R Sini O ya Oke SO nya dapat nih A per 2 Akar 5 ya SR nya Setengah A Oke RO nya A Jaraknya ini Pegang lurus T disini RT Kalian kali nyeri RT Caranya nyerinya Sama Luas segitiga Sama dengan luas segitiga Sini deh Agak ada space Setengah Kali SR RO ya SR RO Sama dengan Setengah kali SO TR Oke Setengahnya habis SR nya Setengah A Kali RO nya A Sama dengan SO nya A per 2 Akar 5 Kali TR TR ya Bukan TK Oke Berarti TR nya berapa Setengah A Dikali A per A per 2 Akar 5 Oke Ini setengah A sih Habis ya Kali akar 5 Per akar 5 Dapat di TR nya A per 5 Akar 5 Centi A per 5 Akar 5 Centi Oke Ini cara mencari Jarak R ke FPQH R ke FPQH Tadi Jawabannya A per 5 Akar 5 Mudah-mudahan jelas ya Oke Oke Saya balik sedikit ke nomor 3 Tadi saya kelupaan Tadi ada cara pendeknya Pak Ada Cari F ke BEG Jadi Kalau Situasi momennya seperti ini Jadi segi 3 Terus cari di pojok gitu Ini gampang sekali sebenarnya Ini tinggal perbandingannya Sama ini 1 banding 2 Nah Jadi kalau cari FP Itu cara singkatnya Kalau cari FP ya PF itu Itu adalah 1 per 3 Dari DF Selesai sebenarnya Jadi Cara nomor 3 itu Cara pendeknya tinggal seperti itu Kalau kalian ketemu Nanti jawabannya 3 per 3 Iya lah PF 1 per 3 dari DF kan dia guna ruang Panjang rusuknya berapa tadi 9 9 akar 3 kan Coret 3 3 akar 3 cm itu Pendek banget nih Tanpa harus muter ke Sini-sini Situasinya lebih jelasnya Kamanasih Situasinya lebih jelasnya tuh Coba ya Saya tempat baru nih Saya gambar di tempat baru Sekarang saya ngikut Jadi kalau kita punya kubus Gini Ini salah satu cara Trik pendek ya Dan sering banget Ditanyakan Kayaknya saya bahas Agak khusus Jadi Anda tidak perlu Nyari muter-muter Itu Tapi situasinya harus Seperti ini ya Apakah segitiganya Di sebelah mana Itu terserah Tapi nanti dia pasti Akan nembusnya Di situnya Oke Jadi kalau begini Ini salah satu bentuk lain Oke Saya cepat-cepat ya Set 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 Hah Oke Misalnya gini ABCD Tidak harus ABCD sih FPH Tapi biar ada nama lah Yang paling sering itu ini Ditanya Jadi ini Sini Jadi kalau ditanya itu Kalau yang nomor terakhir Yang agak susah tadi Kalau B ya Tapi kalau F atau D Ini gampang sekali Kalau ditanya Berapa Jarak F ke ACD Misalnya Atau jarak D ke ACD Ini sangat mudah Jadi kalau panjang rusuknya A Kalau Kalau ditanya jarak F Ke ACD A CH Sorry F ke ACH Ini kalian tinggal gini aja FO ya Ini perbandingannya Ini kan jauh ya Kalau jauh 2 Kalau dekat 1 ya Berarti 2 per 3 dari DF Gitu doang Kalau ditanya Berapa jarak D Ke ACH Dan dia pasti Ke diagonal ruang ya Ini siku-siku aja Pasti disini Oke D ke ACH Ini DO ya Berarti tinggal 1 per 3 kali DF Jadi anda gak usah Muter-muter mikir Boleh pakai cari ini Boleh Apalagi pilihan ganda Berapa jarak Apakah segitiga R11 ini Gak juga Kalau segitiga R11 ini Ditanya EC Ya sama Atau segitiganya Sebelah sana ditanyanya HB Sama ya Jadi selama kondisinya seperti ini Anda boleh pakai perbandingan 1 banding 2 nya ini Dan dia pasti nembus disini ya Pasti nembus di Diagonal Asal kubus Ingat Kubus Khusus kubus Kalau balok Jangan coba-coba Salah kalau balok Ya Oke Kayaknya ini bagian terakhir Dari video kali ini Ya Baik Itu tadi Video pembelajaran kita Lumayan panjang Lumayan panjang lagi ya Lumayan panjang lagi Mudah-mudahan cukup jelas Ya Mudah-mudahan cukup jelas PRnya masih sama Anda tinggal catat Apa yang ada di video ini Terus Anda Coba kerjakan Kalau ada hal yang tidak jelas Ada hal yang tidak jelas Anda bisa Bertanya nanti Waktu kita di kelas Atau cek pribadi saya Ya Saya pikir cukup Pesannya masih sama ya Jaga kesehatannya baik-baik Karena pandeminya belum berakhir Pandeminya belum berakhir Jadi Jaga kesehatannya baik-baik Banyak makan Makanan bergisi Dan sehat Rajin berolahraga ya Rajin berolahraga Semoga pandeminya cepat berakhir Dan kita bisa ketemu lagi di sekolah Oke Itu saja untuk video kita kali ini Sampai ketemu di video-video berikutnya Oke Bye-bye